Oke guys jumpa kembali di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang packing sangkar guys yang baik dan benar agar nanti tidak boros diongkir guys karena terkena volume yang lebih besar nanti ongkirnya kita usahakan kita packing sekecil mungkin guys tapi dijamin aman nanti saat proses pengirimannya Oke guys kita simak videonya kita lapisi pakai plastik lembung guys biar tidak rusak catnya nanti saat mungkin ada saya gesekkan di dalam dan untuk kertas katolnya sendiri kita lenturkan guys nanti biar bisa bulat mengikuti bentuk sangkarnya guys selamat menikmati selamat menikmati kita kasih pelindung bambu guys ya lingkaran bambu agar nanti saat berdesakan tidak pengaruh pada sangkarnya guys bagi bagi packingannya kelihatan amburadul guys tapi yang terpenting kekuatannya guys tidak khawatir saat perjalanan terima kasih